Baik, sekarang kita akan coba membahas vector fields dan juga line integrals atau integral garis, vector bidang dan integral garis Kita awali dulu dengan vector fields Apakah itu vector fields? Vector fields itu adalah sebuah vector yang setiap titiknya berbeda dan nilainya itu adalah m dan n Tetapi, m dan n ini adalah fungsi dari x, y atau m dan n ini tergantung terhadap nilai x dan y Dan kita bisa melihat di banyak tempat vector fields ini diterapkan Misalnya kita ingin memvisualisasikan aliran udara di suatu peta di Indonesia Atau misalnya aliran udara, kemudian aliran air laut, mungkin hurricane, angin puting beliung misalnya, angin topan Nah, di sana ada vektornya dan di setiap titik berbeda-beda, maka kita bisa modelkan itu dengan vector field Sebagai contoh, m dan n ini berbeda-beda untuk setiap titik, untuk setiap x dan y, bisa berbeda-beda Sebagai contoh, kita bisa bilang ini adalah vector field untuk arah angin di Indonesia dari BMKG Ya, di titik ini arah vektornya ke sana, di titik sini arah vektornya ke bawah, di arah ke sini arah vektornya ke sana Lalu kalau kita ingin buat dalam sebuah rumus satu baris persamaan, kira-kira untuk merangkum ini semua menjadi persamaan apa Nah, nanti kita bisa lihat Kita coba bisa pelajari Kemudian ini mungkin adalah vector field untuk angin tornado Kita bisa melihat bahwa arah anginnya membentuk sebuah putaran angin ini begitu ya Arah panahnya Seperti itu membuat sebuah rotasi Dan ini bisa kita modelkan juga menggunakan vector field Contohnya apa? Contohnya adalah kecepatan dari suatu fluida Atau force field F Bidang gaya F Kita bisa, untuk bisa lebih memahami Kita bisa coba sajikan beberapa contoh Contohnya misalnya kita memiliki vector field Dengan persamaan 2I plus J Artinya apa? Artinya adalah disini tidak ada X dan Y-nya Artinya di titik manapun Di X berapapun dan Y berapapun nilainya akan sekian Oke 2I dan J itu seperti apa? Oh, 2I dan J itu artinya kan Ke kanan sebanyak 2 langkah Ke atas sebenak 1 langkah Sumbu X-nya 2 langkah Sumbunya 1 langkah Berarti jadinya seperti ini kan Jadinya seperti ini Oke, nah Kemudian dia berarti tinggal Dan di semua titik akhirnya garisnya seperti ini Oke Kita bisa coba visualisasikan Saya sudah coba buat dalam persamaan ini Pertama seperti ini ya Kita bisa lihat Ini adalah vector field Untuk persamaannya tadi adalah 2I, 1J 2I, 1J Alirannya seperti ini Oke, ini sumbu X-nya Ini sumbu Y-nya Lalu bidangnya Di dalam semua titik Semuanya vector-nya sama Arahnya ke sana Oke Itu yang pertama Contohnya ya F2I plus J Kemudian Ada juga Factor field-nya adalah XI Artinya Dia tergantung terhadap Terhadap nilai X-nya X-nya dimana Dan nilainya juga jadi berbeda Tapi secara J Dia tidak tergantung Artinya kalau misalnya Ini ketika X-nya sama dengan Ini kan X sama dengan 0 1, 2 3 Misalnya disini 3 Ini mungkin 1 Atau disini 2 mungkin ya 2 Kemudian ini adalah 1 Ini mungkin adalah Min 2 Misalnya begitu Atau min 1,5 Disini adalah 0 X-nya Nah ketika X-nya 0 Berarti kan F sama dengan 0 Berarti ya Berarti ya 0 Begitu ya Karena J-nya kan 0 disini Berarti 0,0 Berarti cuma titik saja Tidak ada Oke Nah kalau ketika di X sama dengan 1 Maka nilainya berapa F sama dengan X-nya jadi 1 1 I Berarti semua vektornya adalah Arahnya 1 Ke kanan J-nya tidak ada Berarti cuma datar saja 1 Itu ya Ketika F sama dengan 2 Berarti F sama dengan 2 I Berarti vektornya makin panjang Jadi di titik 2 ini 2 Lebih panjang lagi Di semua Semua Y Semuanya seperti ini Asalkan kalau X-nya 2 Maka nilai vektornya adalah 2 I Ketika Ini titik 2,1 Ini 2,3 Misalnya begitu ya Tetap saja 2 I Nah kalau disini bagaimana Kalau disini F-nya sama dengan X-nya sama dengan Min 1 Berarti Min 1 I Berarti arah vektornya kesan Begitu ya Oke F-min 1 I Oke baik Disini bagaimana Ini mungkin min 2 J Min 2 I Jadi lebih panjang vektornya Oke jadi nilai vektornya Tergantung X Tergantung dimana posisinya Dan nilainya juga Tergantung dimana posisinya Oke Cuman hanya tergantung pada X Kalau ini Kalau kita coba visualisasikan Kita dapatkan seperti ini Kurang lebih ya X I Saja begitu kan yang disininya Maka nilainya jadi Seperti ini Semakin ke kanan Vektornya semakin panjang Oke Baik Seperti ini ya Ke kanan Dan di semua Y Mau atas bawah Semua nilainya sama Seragam Tergantung nilai X saja Kenapa? Karena tadi persamaannya adalah XI Yang selanjutnya adalah Contoh yang berikutnya adalah XI ditambah YJ Nah maka Kita bisa melihat Di titik ini berapa? Misalnya titik ini adalah titik Titik ini adalah titik 1,2 Ya maka nilai faktornya adalah 1,2 Begitu Kalau misalnya di Disini berapa? Oh disini Faktornya 2,1 Ya maka nilai faktornya juga 2,1 Kenapa? Karena nilai faktornya tergantung 2I ditambah 1J Tergantung X dan tergantung Y Kalau ini berapa titik yang Misalnya kita ganti warna lagi Yang ini berapa titiknya? Oh yang titik ini adalah Min 2,min 1 Oh ya berarti faktornya juga Min 2I Min 1J Jadinya seperti ini Min 2 Min 1 Karena di titik Min 2,min 1 Jadi tergantung persamaannya Seperti itu Kita coba Disini Nah jadinya seperti ini ya Kalau untuk yang Yang tadi Ini X X XY XY Kita lihat Jadi Faktornya seperti ini Ini sumbu X nya ini Sumbu Y nya ini Kesana ya Oke Ini visualisasinya bisa anda akses Kemudian Kemudian Yang selanjutnya adalah Min Yi Plus X J Nah berarti Bagaimana ini Min Yi Plus X J Nah kalau misalnya kita di titik X,Y Berarti Faktornya seperti apa? Oh faktornya berarti Nilainya itu adalah Min Y Koma X Yang ini ya Min Y Koma X Min Y Koma X Min Y Koma X itu seperti apa? Seperti ini Arahnya ya Arahnya seperti Cuma di titik mana? Di titik X Koma Y Berarti Ya disini jadinya Nah makanya Kalau kita lihat Ya jadi gini ya Di titik X Koma Y Jadinya Arah faktornya Min Y Koma X Di titik X Koma Y Arah faktornya Min Y Koma X Di titik X Koma Y Arah faktornya Min Y Koma X Jadi kalau misalnya Di titik berapa? Misalnya di titik Ini titik 2 Koma 1 Maka arah faktornya Berapa? Arah faktornya adalah Min 1 Koma 2 Arahnya begitu kan? Min 1 ke kiri 2 ke atas kan? Jadi min 1 Koma 2 Seperti itu Oke Jadi kita Mengacu saja Kedalam persamaan Untuk faktor field Oke Ya Jadi Ini seperti Sebuah Putaran roda ya Kalau kita lihat kan Ya kita bisa melihat Bahwa rotasi Putaran roda ini Ini Seperti Sebuah faktor field Min Y Plus X Min YI Plus XC Nah Visualisinya seperti apa? Visualisinya Seperti ini ya Oke Ini sumbu X-nya Ini sumbu Y-nya Min Y Plus X Oke Begitu ya Tempilannya seperti ini Anda bisa Bermain sebenarnya Menggunakan Berbagai macam Visualisasi Misalnya Min Plus X kuadrat Misalnya Nah jadi unik ya Bentuknya seperti ini Oke Arah Ya Ada banyak yang bisa Anda variasikan Ini mungkin ada error Kalau min Oke Tapi Intinya adalah Kita bisa Membuat faktor field Yang menggunakan Persamaan ini Dan Anda bisa Visualisikannya Menggunakan Aplikasi Sehingga Anda bisa Membayangkannya Dengan lebih baik Terima kasih Terima kasih